Shalom saudara aku yang dikasih oleh Tuhan berjumpa kembali dengan saya di channel ini terima kasih telah mendukung perkembangan channel ini dengan cara subscribe memberikan like sehingga video di channel ini direkomendasikan oleh Youtube untuk menjangkau banyak orang tentu teman-teman boleh memberikan komentar yang cerdas yang menghormati orang lain tentu ketika anda menyimak video yang saya upload sehingga memberikan komentar yang sesuai dengan video tersebut nah saya minta kepada teman-teman untuk terus mendukung saya dengan cara men-share video dari channel ini di berbagai media teman-teman sehingga ada banyak orang yang mendapatkan informasi dan kebenaran melalui channel ini tentu kebenaran dalam Kristus Yesus dan kesaksian orang yang berjumpa dengan Yesus dan bagaimana diskusi dan debat antar lintas agama yang dapat mengubah persepsi wawasan dan memperbaharui keyakinan kita Tuhan memberkati nah saya mau sharekan satu tadi Pak Irban sudah men-sharekan cukup bagus beberapa poin saya hanya mau lihat satu ini adalah salah satu contoh penggunaan kata rob digunakan untuk manusia ya jadi kata Tuhan mau Tuhan itu sama artinya penguasa ya ini adalah surah 12 surah Yusuf ayat ke 23 dikatakan dan wanita itu dalam kurung Zulaika ini gak ada orang Mesir namanya Zulaika ya ada percaya gak istrinya Potifar namanya Zulaika teman-teman Zulaika itu setelah saya nama sejenis roh di tempat saya Zulaika ada istri Potifar namanya Zulaika yang Yusuf tinggal di rumahnya menggoda ucup untuk menundukkan dirinya dan dia menutup pintu-pintu saya berkata mari-mari sini Yusuf berkata aku berlindung kepada Allah sungguh Tuhan ku telah memperlakukan aku dengan baik sesungguhnya orang yang zalim tidak akan berlung kata Tuhan ku ini kalau kita baca kita lihat ini adalah Quran Anda bisa masuk ke sini ini adalah terjemahan kata-perkata sekarang kita lihat surah 12 ayat 23 tadi menggunakan terabi my lord benar gak teman-teman Pak Erben kata rabi ini kalau kita google translate apa kartunya my lord my lord my lord bahasa Indonesia nya apa tuanku 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 oke 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 kalau gitu tadi kan surah Yusuf sekarang kita lihat sama-sama kata rabi saya ambil salah satu aja karena banyak sekali kata rabi ya saya mau buka surat terakhir saja ada gak kata rabi disini rohbana atina vidun biasa nah rohbana di dunia di dunia ya kita lihat ini ada kata rabi juga disini coba kita lihat ya akar katanya sama loh ini untuk Allah loh ini kok jadi Tuhan ku harusnya Tuhan dong Pak Erben ini biji mini biji mini tapi mereka ini setengah jonde ya jadi kalau mereka menuduh kita Tuhan jadi Tuhan ini mereka Tuhan malah jadi Tuhan nah direndahkan ya surat anas kita lihat ya surat anas ini ruap ini untuk siapa ya teman-teman ya apakah tadi kan potifar nih kalau surat-surat 12 ayat 23 aku berlindung kepada Tuhan manusia Tuhan manusia ini siapa kira-kira teman-teman ya siapa itu ini kok jadi terjemahannya kok Tuhan manusia nih ya nih katakan aku berlindung nah kata rabi ini kalau kita google terus kok gak jadi Tuhan kok tetap Tuhan ini gimana ini ini gimana coba ini bukan salah terjemahan loh ini kan harusnya Tuhan kok sama kayak potifar potifar sama sisa sama si Allah SWT kenapa sama jadi tuanku ini gimana biji mana ini biji gimana gimana surat yuna saya 23 tadi menuju kepada potifar rabi nah ini surat 111 juga kata rabi sama ku jadi tuan ini surat 111 juga kata rabi sama ku jadi tuanku bukan Tuhanku ini gimana teman-teman gimana kalau menemukan menemukan kata rabi pakai untuk Muhammad gimana Pak sebentar ya harus cari lagi ya ini salah satu ya teman-teman ya Tuhan sama Tuhan sama bedanya apa dominionnya ini makanya kalau kalian belajar mengapa Yesus disebut Tuhan ya baca nih Wahyu 19 ada bisa baca dari al-11 sampai seterusnya ketika dia datang ini second coming kedatangnya kedua kali akan ada banyak kematian bagi orang-orang tidak percaya kepada dan namanya adalah firman Allah dan semua pasukannya di surga mengikuti dia mereka menunggang kuda putih dan memakai lengan halus putih bersih dan dari mulutnya keluarlah sebilah pedang tajam yang akan memukul segala bangsa dan ia akan mengembalakan mereka dengan gada besi dan ia akan memeras anggur dalam kilangan anggur ini bicara anggur itu bicara darah ya yaitu kegeraman murka Allah yang Maha Kuasa dan pada jubahnya dan pahanya tertulis apa suatu nama apa siapa nama Yesus raja segala raja Tuhan di atas segala Tuhan jadi kalau raja di atas segala raja dan Tuhan di atas segala Tuhan itu ya artinya Tuhan simple simple jadi kalau kita lihat juga di sebuah hari matius eh wahyu satu lah ya ya Kenapa dia dikatakan Tuhan karena dia megang kunci neraka tidak satu pun dari Tuhan Takur ya Tuhan Kudiponegoro ya itu yang pegang kunci neraka teman-teman lihat ini ya Tuhan Kudipon Bonjol dia kekuasanya nggak sampai neraka dia sudah mati ya seberkuasa-berkuasanya Raja Daud ya dia nggak pegang kunci neraka ini lihat nih eh kok ini salah lagi mana tuh yang dia pegang kunci neraka kok jadi ini mana 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 oh ini betul-betul Yesus mengatakan apa jangan takut aku lah yang awal dan yang akhir kata Yesus dan yang hidup and the little one aku telah mati namun lihatlah aku hidup sampai selama-lamanya dan apa aku memegang segala kunci maut dan kerajaan maut boleh nggak ada Tuhan Kudiponegoro pegang kunci maut dan kerajaan maut ya inilah sebabnya dia dikatakan Tuhan lebih jelas lagi kalau kita lihat matius 28 ayat 18 Yesus mendekati mereka dan berkata ini setelah dia bangkit tadi dia dikatakan kepada sang anak itu diberikan kuasa untuk mengembalakan semua bangsa dengan gada dan tongkat besi sesuai dengan membuatan di Masmur 2 ya ayat 7-11 matius 28 ayat 18 Yesus mendekati mereka berkata apa kepadaku kata Yesus telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi karena dia Tuhan di atas ke Tuhan dan Raja di atas ke Raja dan kepada Yesus diberikan kuasa di surga dan bumi maka dia Tuhan gitu loh gampang ya kalau kamu menyatakan kenapa Tuhan jadi Tuhan jadi Tuhan kamu jelasin dulu nih kenapa dari di surah Yusuf ayah surah 12 ayat 23 dengan surah surat anak saya satu gampang nih disini luar ini ditujukan kepada Allah SWT ya surat anak saya 101 ini kan ditujukan kepada Allah SWT tapi kalau kita lihat ternyata sama jadi Tuhan bukan jadi Tuhan benar gak teman-teman ya betul jadi Tuhan nama Tuhan tuh sama aja gitu loh yang membedakan tuh Tuhan adalah Tuhan di atas segala Tuhan namanya Tuhan gitu loh jadi bukan masalah di pronunciation ya bukan masalah di pelafalannya Rob tetapi permasalahnya adalah seberapa besar kuasanya gitu makanya Tuhan ini bisa dikenakan kepada yang ilahi dan kepada yang insani kepada makhluk-makhluk ilahi dan kepada insani makanya Allah bisa disebut sebagai Tuhan Tuhan semesta alam Tuhan semesta alam namanya Tuhan gitu loh maha ya iya maha Tuhan namanya Tuhan maha tuasa gitu ya makanya harus bisa membedakan adalah keilahian atau kealahan Yesus dan ketuhanan Yesus gampang-gampang kalau anda udah tau bahwa Allah itu adalah jenisnya ya jenisnya itu artinya substansinya dia materinya itu materinya hakikatnya itu Allah kayak kamu hakikatnya manusia materi pembentuknya debut tanah kalau Tuhan itu hakikatnya ilahi materinya adalah roh ruah atau roh itu substansinya Tuhan hakikatnya ilahi materinya roh kalau kita hakikat manusia materinya debut tanah gampang itu Allah lah Tuhan gimana Tuhan? lah Tuhan itu beda bicara kepenguasaan kepemilikan saya jadi Tuhan atas apa karyawan saya gitu loh saya Tuhannya mereka kan gitu bener gak? tetapi teritorinya terbatas kekuasaan saya terbatas saya gak bisa perintah karyawannya orang lain gitu loh saya gak bisa perintah karyawan saya nah kalau Tuhan karena dia penguasa surga dan bumi semua yang ada di surga tunduk makanya dikatakan malaikat harus menyembah Mesias ya malaikat harus menyembah Mesias nih Ibrani 1 ketika sang anak itu datang dikatakan ini kepada karena kepada siapakah dikatakan anak Allah itu lebih tinggi daripada malaikat karena dia penguasa di surga karena kepada siapakah diantara malaikat-malaikat itu pernah ia tanyakan pernah ia katakan anakku engkau engkau telah kuperanakan pada hari ini dan aku akan menjadi bapaknya dan ia akan menjadi anakku lah kok di quranmu bisa bapak gak punya anak itu dari mana ah kita dengan jelas menyatakan Allah itu punya anak tetapi anak yang dimaksud bukanlah Allah punya istri kawin punya sahibah kayak surah surah 6 ayat 101 atau surah al-jin ayat 3 bukan bukan Allah itu punya pasangan perempuan sahibah terus punya anak bukan ya dan ketika ia membawa pula anaknya yang sulung ke dunia dia berkata bah semua malaikat harus menyembah mesias gitu kemudian yang 1 sampai 8 berani 1 lapannya dengan jelas mengatakan apa and unto the son dan kepada sang anak unto the son bukan tentang anak ya kepada sang anak and unto the son bapak berkata bah tahtamu ya Allah bapak berkata kepada anak Allah jadi materi substansinya substansinya Yesus sebagai sang firman itu sehakikat dengan Tuhan dia makhluk ilahi dia Allah substansinya ruah atau roh ketika firman ini nuzul ke dalam dunia dia mengambil materi lain namanya manusia atau daging gampang ya ibrani 1 dan 8 dikatakan dan unto the son dan kepada sang anak bapak berkata tahtamu ya Allah tetap untuk seterusnya dan selamanya dan tongkat kerajaanmu dan tongkat kebenaran engkau mencintai keadilan dan membenci kefasikan sebab itu Allah ini yang dimaksud oleh sang anak Allahmu yaitu sang bapak telah mengurapi engkau dengan minyak jadi bapak itu bukan Kristus ya kalau Wanus mengatakan nama bapak Yesus Kristus keliru karena bapak itu tidak pernah diurapi bapak itu yang mengurapi sang anak menjadi mesias dan memberikan kekuasaan makanya bapak berkata kepada sang anak pasmu 110 ayat 1 duduklah di sebelah kananku sampai ku buat musuh-musuhmu menjadi tumpuan kakimu bapak itu tidak pernah takluk kepada anak anak takluk ke dalam bapak anak takluk kepada bapak bapak itu bukan Kristus bapak kok diurapi yang mengurapi bapak siapa ya nama bapak bukan Yesus Kristus keliru bapak itu yang mengurapi Yesus sebagai Kristus baca kisah rasul Allah telah membangkitkan dia yang kamu salibkan yaitu Yesus sebagai apa sebagai Kristus dan Tuhan ini loh kisah rasul yang menjadikan Yesus sebagai Kristus itu bapak kok bisa bapak jadi Kristus dari Hongkong nih lihat nih lihat nih ya yang menjadikan kisah rasul berapa itu temen-temen ya yang menjadikan Yesus itu Mesias Kristus dan Tuhan itu bapak kisah rasul 2 kalau nggak salah kisah rasul berapa ya temen-temen ya ya dia yang telah diserahkan Allah menurut masa dan rencana telah kamu salibkan dan kamu bunuh nah ini oh tetapi Allah membangkitkan dia dengan melepaskan dia dari sengsara maut karena tidak mungkin dia tetap berada di dalam kuasa maut itu terus ini bicara tentang membuatan Daud mana ya mana ya dia telah membuat Yesus yang kamu salibkan itu menjadi Tuhan dan Kristus kisah rasul 2 ayat 36 ini kisah rasul 2 ayat 36 jadi seluruh kaum Israel harus tahu dengan pasti jadi seluruh orang Kristen di Indonesia anda harus tahu dengan pasti apa yang kamu imani dan kamu percayai orang Kristen harus tahu dengan pasti bahwa Allah telah membuat Yesus yang disalibkan pada zaman Pontius Pilatus itu menjadi apa menjadi Tuhan dan mengurapi dia menjadi Kristus jadi urapi sama bapak jadi bapak itu bukan Kristus bapak itu yang mengurapi Yesus kalau bapak itu Kristus siapa yang mengurapi bapak makanya dikatakan duduklah di sebelah kananku sampai kubuat musung-musungmu menjadi tumpang yakinmu menjadi Tuhan ini maksudnya apa teman-teman menjadi penguasa atas bumi dan neraka jadi Yesus itu sudah berkuasa di surga tapi belum di bumi kenapa? karena kekuasaan di bumi itu Tuhan berikan kepada manusia kepada Adam makanya sang anak itu harus nusul ke bumi menjadi Adam yang terakhir baru dia secara sah menjadi yang sulung dari antara semua yang diciptakan dikatakan dia yang sulung dari semua ciptaan menjadi raja-raja di bumi di dalam Yesus itu kita menjadi imamat yang raja nih menjadi bangsa yang kudus imamat yang raja nih dia yang sulung dari semua yang pernah diciptakan ya, dia menjadi Adam yang terakhir karena dia sudah sah menjadi manusia dia yang mengambil kemanusiaan hakikat kemanusiaan yang tadinya dia adalah ilahi Allah maka dia bisa menjadi Tuhan atas semua manusia kepadanya dikatakan semua bangsa-bangsa harus sucut kepada sang Adam ini kepada sang anak manusia ini makanya diselenggalkan apa? kepada sang anak manusia inilah semua bangsa harus sucut sucut menyembah kepadanya kalau dia tidak jadi manusia tidak sah ya, dia hanya bisa berkuasa di dimensi roh tapi bukan di bumi makanya dikatakan akulah yang melantik Masmur Daud ini kita sebut dengan double prophecy atau membuatan ganda mengenai the coronation of King David atau pemahkotan atau pengurapan Daud sebagai raja dan juga tipologi daripada pengurapan Mesias sebagai raja dikatakan akulah yang telah melantik keraja ku di Sion gunungku yang kudus tapi loh Allah yang telah menjadikan Yesus sebagai Tuhan dan Kristus aku mau menceritakan tentang ketetapan Tuhan dia berkata kepada Tuhan anakku engkau, engkau telah ku peranakan pada hari ini ini bukan hanya Tuhan bicara kepada Daud tapi tadi dikutip oleh penulis Ibrani Ibrani 1 ayat 8 tadi mengatakan kepada siapa di antara malaikat dia pernah berkata anakku, engkau, engkau telah ku peranakan pada hari ini jadi nubuatan ini juga Masmur Dua ini dikutip menjadi nubuatan untuk Mesias mintalah kepadaku maka bangsa-bangsa akan ku berikan kepadamu menjadi milik pusakamu dan ujung bumi menjadi kepunyaanmu engkau akan meremukkan mereka dengan biada besi dan memecahkan mereka seperti mikar tukang periuk tadi yang kita baca Mas Wahyus 19 dimana kedatangan Yesus yang kedua nanti dia akan dari mulutnya akan keluar sebilah pedang dan akan mengembalakan semua bangsa dengan gada besi ya nubuatan ini akan digerapi maka beribadalah kepada Tuhan dengan takut dan ciumlah anaknya bukan gakinya ciumlah anaknya karena itu sang anak manusia itu harus disembah berkuasa atas raja-raja di bumi ya ini lihat juga disini nih bangsa-bangsa itu melawan Yahweh dan Mesiasnya Yahweh dan yang diurapinya ini kalau kalau saya lihatkan sama anda ya yang dilawan itu bukan Tuhan bukan hanya satu dua makanya kamu harus menyembah Yahweh dan Mesiasnya melawan siapa ini? Yehovah Yodifaveh yang diurapinya siapa? The Anointed One atau Sang Mesias jadi kalau kamu melawan Sang Mesias kamu melawan Yahweh gampang gitu kamu tidak menghormati anak kamu gak menghormati Bapak kamu tidak melihat juga Mas Mursa 110 disini ini ketuhanan Yesus ya ini ketuhanan Yesus mengapa Yesus disebut Tuhan? ini yang dikutip oleh Yesus menurut kamu kata Yesus di Injil Yohanes siapa sih Mesias itu? siapa sih sang anak manusia itu? Mesias itu siapa kata Yesus? Yesus nanya menurut kamu Mesias itu siapa? kemudian menurut dia berkata Mesias itu anak Daud Yesus mengatakan loh bagaimana mungkin Daud dalam roh mengatakan Mesias itu tuanku nih kalau dia anaknya pula katanya bagaimana mungkin Mesias ini anaknya Daud sedangkan Yesus berkata Mesias ini tuanku my lord Adonai halo artinya Yesus itu sudah menjadi penguasa sebelum dia masuk menjadi keturunan Daud dia masuk ke dalam dunia menjadi manusia itu dia sudah berkuasa maka dikatakan ini Mas Muda demikianlah firman Tuhan kepada tuanku duduklah di sebelah kananku sampai ku buat musuh-musuhmu menjadi tumpuan kakimu jelas ini lalu Yesus berkata loh bagaimana mungkin Mesias ini anak daripada Daud sedangkan Daud di dalam pimpinan roh berkata Mesias adalah my lord bagaimana dia bisa menjadi rajanya Daud sedangkan dia anaknya Daud pula bu tolong dibukain bu 1 Timotius 6 siapa Yesus 1 Timotius 6 ayat 14 sampai 15 ayat berapa 1 Timotius 6 ayat 14 dan 15 oke aku bacain ya iya bacain bu turutinlah perintah ini dengan tidak bercacat dan tidak bercelah hingga pada saat Tuhan kita Yesus Kristus menyatakan dirinya yaitu saat yang ditentukan oleh penguasa yang satu-satunya dan yang penuh bahagia raja di atas segala raja dan Tuhan di atas segala Tuhan dialah satu-satunya yang tidak takluk kepada maut bersemayam dalam terang yang tidak terhampiri seorang pun tidak pernah melihat dia dan memang manusia tidak dapat melihat dia baginya lah hormat dan kuasa yang kekal amin amin nah sampai disini video saya teman-teman jangan lupa untuk mendukung channel ini sehingga video-video ini boleh berkembang dan banyak ditonton orang dan orang juga dia beri wawasan khususnya umat muslim supaya dapat berbenah diri lebih baik dan orang Kristen juga supaya lebih meneliti lebih kritis tentang keyakinannya dan akhirnya mereka mengenali sang kebenaran nah sampai disini teman-teman jangan lupa untuk subscribe like comment dan share sampai ketemu di video saya selanjutnya bye bye